Kepolisian sektor Sukorambi terus mengembangkan penyidikan kasus pencurian ratusan komputer tablet milik SMKN 5 Jember, bantuan Kemendikbud RI. Selain membekuk pelaku, polisi juga mengamankan penadah beserta barang bukti 23 unit komputer tablet hasil curian. Bagus Bayu Harahap, tersangka pencurian ratusan unit komputer tablet di lingkungan SMKN 5 Jember hanya bisa terdiam ketika dipertemukan dengan tersangka penadah di halaman Polsek Sukorambi, Kami Siang. Tersangka penadah ratusan unit komputer tablet atas nama Andri Natawijaya ini merupakan pemilik toko seluler Galaxy PON di Jalan Kalimantan, Kecamatan, Sumber Sari. Tersangka Natawijaya mengaku tidak menaruh curiga ketika membeli ratusan unit komputer tablet, bantuan Kemendikbud yang dijual oleh tersangka bagus yang sehari-hari bekerja sebagai staf tata usaha di SMKN 5 Jember. Selain mengenal tersangka bagus, harga perangkat komputer tablet yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran menjadi alasan tersangka Andri untuk membeli demi mendapatkan keuntungan besar. Apa alasan penjual-penjual itu seperti apa? Pertama dia bilang ada toko temannya yang tutup dan kebetulan barang-barangnya boleh jual. Akhirnya saya terima. Dan saya tidak tahu kalau ini barang milik. Terpalingnya apa? Karena barang murah? Kan sudah second, mas. Jadi saya nawarnya situas 1 juta. Tempat curiga gak, mas? Tidak curiga, karena dari pelaku sendiri sudah kenal sebelumnya sama saya. Meski menangkap tersangka penadah, namun polisi tidak sepenuhnya mengamankan barang bukti dari 378 unit komputer tablet yang dicuri, hanya 23 unit saja yang berhasil diamankan, sedangkan sisanya belum diketahui karena telah terjual. Terima kasih. Dari hal itu, anggota langsung melangkah ke rumah tersangka. Karena kebetulan rumah tersangka sudah diketahui oleh anggota. Dalam hal ini, kami bergabung dengan unit 1, pusur polis Jember. Setelah menemui tersangka, kami pun tidak mengalami kesulitan tersangka kooperatif menceritakan tentang kejadian pencurian tersebut. Dan barang-barang tersebut di luar di kanan terikut. Akibat perbuatannya, tersangka bagus dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan tersangka antri dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Dari Sukorambi, Tim Liputan menghabarkan untuk KCTV.